Pantai Panyabok Terletak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Belitung kini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Pulau ini mulai banyak didatangi sejak buku dan film Laskar Pelagi meledak di pasaran. Namun kebanyakan pendatang baru menyinggahi Belitung bagian timur serta barat. Padahal wilayah selatan Belitung tak kalah cantik jika ditelusuri. Seperti ini, batu granit dengan tinggi sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Batu tertinggi di wilayah ini, tak cuma paling tinggi, ini juga batu tertua di Belitung. Umurnya sudah lebih dari 30 ribu tahun. Nah, ini namanya Batu Baginde. Tapi nggak hanya ini, yang ada di sebelah sana itu juga Batu Baginde karena memang ada dua. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat hamparan pesisir selatan Pulau Belitung. Tapi nggak hanya sampai di sini, masih ada destinasi wisata lainnya yang ada di Belitung ini. Dari Batu Baginde saya lanjutkan perjalanan ke pantai yang masih belum banyak di jamah wisatawan. Nggak perlu jauh-jauh, tak sampai 10 menit jalan darat, tibalah saya di pantai penyabong. Lagi-lagi ketemu pasir putih dan batu granit yang cukup tinggi. Di penyabong, pepohonan tumbuh rindang. Suasana pun jadi terasa sejuk. Nama penyabong berasal dari kata penghubung. Pantai ini terletak di kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Saya sedang menunggu para nelayan pulang. Kata mereka, ini dia waktunya jam uang tambahan. Bawa apa aja sekarang hari ini? Ini hasil tangkapan untuk hari ini nih. Iya. Cowok ini. Ini cowok? Ini? Juga rajuman. Coklat kayak gini, eh jauh coklat-coklat kayak gini pasti cewek? Kayak gini, Pak. Kita nggak pernah menap juga di laut. Kalau biasanya dapetnya berapa? Ya nggak tergantung juga sih. Ya minimal lah. Dapet lah buat 1-2 kilo, paling sedikit gitu ya. Rajungan berbeda dengan kepiting. Dia hanya hidup di laut dengan kedalaman lebih dari 65 meter. Tubuhnya lebih ramping dengan capit yang lebih panjang, pipih, dan bulat. Rajungan mengandung protein yang cukup tinggi, sementara lemak dan kolesterolnya rendah. Pak, awam ini. Apa jadinya tadi? Nah ini dia kepiting yang tadi udah ditangkap sama nelayan dan dicuci serta direbus selama 30 menit. Cara makannya agak susah karena harus ngebuka ini, tapi harus hati-hati karena cangkang-cangkangnya ini masih cukup tajam. Bagi pengunjung yang butuh kenyamanan, di Selatan Belitung juga ada private resort. Gak jauh dari pantai penyabong, ada arum dalu namanya. Setidaknya terdapat 10 villa di sini. Kalau mau menginap, harganya sekitar 7 juta rupiah semalam. Harga ini sebandinglah dengan fasilitas yang tersedia. Kalau saya sih cuma mau isi perut di sini. Selain penginapan, restoran di dalam resort juga bisa disinggahi untuk makan siang. Jadi ini namanya chapel dan banyak orang yang udah foto-foto di sini. Biasanya mereka paparin di media sosial kayak gitu dan saya juga gak mau ketinggalan untuk foto-foto. Yuk! Tiba waktunya makan. Dekorasi meja dibuat sedemikian cantik. Ada dua menu khas restoran ini. Bird in a cage, dan steam fish with arum dalu sauce. Ini bebek kita, ada macam-macam rempah di dalamnya. Ada 13 macam rempah-rempah di dalam bebek kita. Dan kita juga, kita, apa, kalau di Indonesia ngomongnya kita steam, ya kan, terus kita ungkep, ya kan, terus selama kurang lebih 2 jam. Makanya itu sampai tulang-tulangnya pun kita bisa makan, ibu. Nah, ini komplimen dari kita, ibu. Ini namanya lemon kresti. Ya, dan serihnya ini juga dari perkepunan kita sendiri. Nah, dan kalau jeruk kuncinya, ya kita ada di sini juga. Jadi jeruk kunci ini khusus belitung punya. Ya, emang jeruk khas belitung. Ya, mari dulu, silakan. Hmm, segar rasanya. Lebih kucut dan lebih segar dari jeruk biasa. Jeruk kunci biasanya dihidangkan untuk teman makanan khas belitung yang mayoritas pedas. Saya akhiri perjalanan saya ke selatan belitung ini dengan makanan yang, hmm, enak sekali. Jadi, tapan ada menyusul? Bertin Akbar Risa, Aripi Amro, dan melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!